Intro Berikut profil Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang tengah menjadi sorotan karena pernyataannya. Baru-baru ini, beredar video pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Sebelumnya, Menteri Agama membuat aturan tentang alat pengeras suara di masjid atau musola. Yakut Khalil Qomas mengatakan salah satu alasannya adalah bertujuan agar hubungan antarumat beragama lebih harmonis. Kemudian dalam pernyataannya, dia membuat contoh kalau dirinya muslim dan mendengarkan toa rumah ibadah non-muslim sehari lima kali. Selanjutnya, pernyataan berikut ini yang menjadi banyak sorotan tentang membandingkan dengan gonggongan anjing. Lalu terakhir, dia menegaskan bahwa alat pengeras suara di masjid atau musola dapat dipakai, tetapi diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Berikut profil singkat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut Khalil Qomas biasa disapa dengan panggilan Gus Tutut atau Gus Yakut. Lahir di Rembang pada 4 Januari 1975 silam dan saat ini menginjak usia ke-45 tahun. Gus Yakut merupakan putra dari salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Kiai Haji Muhammad Holil Bisri PKB dan saudara kandung dari Yahya Holil Setakuf yang dikenal sebagai tokoh Nadlatul Ulama. Gus Yakut juga dikenal aktif berpolitik di bawah naungan Partai PKB dan pernah menduduki jabatan-jabatan politis di pemerintahan seperti menjadi Wakil Bupati Rembang untuk periode 2005-2010 dan anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2005. Riwayat pendidikan Gus Yakut yakni mengenjam sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Puto Harjo pada tahun 1981-1987. Melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Dua Rembang pada 1987-1990 dan berhasil lulus dari SMA Negeri Dua Rembang pada tahun 1993. Pada pendidikan jenjang tinggi, Gus Yakut pernah mengejar gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Jurusan Sosiologi namun tidak sampai diselesaikan. Lahir di keluarga penggiat NU, Gus Yakut telah aktif di berbagai kegiatan NU sejak masih muda dan berprestasi sebagai Ketua PPGP Ansor periode 2011-2015 serta pada tahun 2012. Gus Yakut diberi tanggung jawab yang lebih besar dengan menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Barat periode 2012-2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!